Kecamatan 4 Koto Kabupaten Agam Kecamatan 4 Koto Kabupaten Agam pasca bencana YG melanda daerah mereka karena tingginya curah hujan dalam beberapa hari belakangan ini, kondisi hujan YG tinggi di Sumatera Barat menyebabkan bencana di beberapa kabupaten di Sumbar. Di Kabupaten Agam, sekurangnya 6 kecamatan didera bencana banjir bandang dan tanah longsor di beberapa titik, kecamatan 4 Koto terdampak cukup parah yaitu di Nagari 2 Koto, 2 Jorong YG dilanda banjir bandang cukup parah terjadi di Jorong Lurah dan Jorong Dalugua. Wali Nagari Koto Tua Ivan mengatakan, 2 Jorong YG terdampak bencana menyebabkan kerugian materi cukup tinggi, lahan pertanian masyarakat, fadilitas umum. Seperti SD, Polindes. Dua mesjid hancur diterjang banjir. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi sangat tinggi, 20 rumah terdampak banjir, termas UK 8 unit mobil dan 9 unit sepeda motor hancur dalam bencana tersebut. Evakuasi warga telah dilaksanakan pada hari Minggu kemarin bersama pihat terkait di SMP Negeri 1-4 Koto. Saat ini masyarakat bersama BPBD Agam TNI Polri dan dan pihat terkait lainnya melaksanakan Goro guna membersihkan lumpur dan material lainnya pasca bencana tersebut. Ketika ditemui oleh Awak Media Esa TV, Senin 13 Mei 2024. Di tempat terpisah camat 4 Koto Subucan MSI, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak YG telah bekerja keras dalam membantu, baik menyumbangkan tenaga, dan moril untuk masyarakat di daerahnya. Saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi DG Dinas PU untuk mengirimkan alat berat guna membersihan saluran sungai YG dipenuhi tumpukan batu dan kayu pasca banjir. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas perhatian banyak media kepada kecamatan MPEK Koto yang pada saat sekarang ini sedang mengalami musibah banjir. Tentunya ini membuat kami menjadi tegar dalam melaksanakan tugas-tugas rehabilitasi, evakuasi korban terdampak dari bencana ini. Pada saat sekarang ini kita telah melaksanakan berbagai macam kegiatan perbaikan dan kegiatan membantu masyarakat dalam membersihkan material-material, lonsor yang masuk ke beberapa fasilitas umum seperti masjid, kemudian SD, musola, polindes, BMT, dan termasuk juga rumah-rumah warga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagari yang terdampak bernama Nagari Kututubo. Jorongnya lebih dua jorong, Lurah dan Negeri Dua. Dan yang terdampak fasilitas umum, kita terdampak polindes, sekolah dasar, rata, kemudian Masjid Alisan, Masjid Surau Angkualumah. Rumah yang terdampak kurang lebih sekitar 20 rumah yang terendam banjir. Kemudian evakuasi warga sudah kami lakukan di Simpi Satu Perkutub, korban jiwa nihil, kemudian Leli Bahar, SATV, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!